Di tahun 2008, Kak Jonathan yang berusia 11 tahun itu berhasil mendapat 7 trofi di kejuaraan tingkat DKI, nasional hingga internasional. Kemenangan Indonesia dalam ajang Thomas Cup 2020 ditentukan dengan kemenangan Kak Jonathan Christy menjadi 3-0. Setelah sebelumnya kita membahas profil Kak Antoni Ginting, kali ini kita akan membahas tentang profil Kak Jonathan Christy secara lengkap yang membuat banyak orang penasaran. Yups, Kak Jonathan Christy telah memenangkan piala Thomas 2020 yang merupakan title ke-14 kontigen merah putih sepanjang sejarah. Kemenangan 3-0 melawan Tiongkok di laga final Church Arena pada 17 Oktober 2021, Kak Jonathan berhasil mengalahkan Li Xifeng 21-14, 18-21, dan 21-14. Kemenangan ini makin melengkapi prestasi Kak Jonathan setelah memenangkan Mendali Emas Nomor Tunggal Putra di SEA Games 2017 dan Asian Games 2018. Pada ajang BWF Tour, Kak Jonathan meraih 2 gelar di Selandia Baru dan Australia Open Super 300. Banyaknya prestasi yang ia raih membuat orang-orang semakin banyak yang mengemari atlet pebulu tangkis yang satu ini. Bagaimana dengan profil lengkapnya ya? Yuk kita kenal lebih dekat dengan Kak Jonathan Christy di sini. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kak Jonathan Christy merupakan atlet bulu tangkis asal Indonesia yang lahir pada 15 September 1997 di Jakarta. Atlet 24 tahun ini merupakan jebolan PB Tangka Spej, Jakarta. Kak Jonathan telah terjun di dunia badminton sejak berusia 6 tahun. Di tahun 2008, Kak Jonathan yang berusia 11 tahun itu berhasil mendapat 7 trofi di kejuaraan tingkat DKI, nasional hingga internasional. Namanya sudah dikenal sejak meraih gelar internasional pertama pada Juli 2013 atau International Challenge. Di tahun 2014, Kak Jonathan telah mencapai final di International Challenge namun kalah dari Lihun Mi Il. Pada kejuaraan dunia junior BWF dan kejuaraan Asia junior BWF, ia selalu kalah di perempat final kejuaraan perorangan. Nama Kak Jonathan kian melambung tinggi ketika ia memenangkan Asian Games 2018. Yuk kita lihat apa aja prestasi dari Kak Jonathan Christy. Juara kejuaraan daerah DKI Jakarta pada 2008, juara kejuaraan usia dini BM 77 pada 2008, juara kejuaraan Aztek 2008, juara Olimpiade Olahraga dan Siswa Nasional pada 2008, juara 1 Tetra Paokpen Milk Cup 2008, medali emas Olimpiade Pelajar Sekolah Dasar Seasia Tenggara 2008, Satya lencana dari Presiden RI kelima Susilo Bambang Yudhoyono pada 2009, juara junior Asia U15 Ichiba 2010, juara ASEAN School 2013, medali perak beregup World Junior Championship 2013, juara Indonesia International Challenge 2013, runner-up Indonesia International Challenge 2014, juara International Challenge Swiss Open 2014, medali emas Sea Games Bereguputra 2015 2015, runner-up Piala Thomas 2016, medali emas Tunggal Putra Sea Games Kuala Lumpur 2017, medali perak bereguputra Asian Games 2018. Nah kids, itulah fakta menarik dari Kak Jonathan Christy. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan-kawan. Terima kasih.